Baik, untuk pertemuan kelima ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai masih kemarin kita sudah belajar limbah pencemaran, sekarang sampah. Tapi sampah di sini saya ingin tekankan mengenai sampah plastik dan mikroplastik. Mungkin kalau sampah organik, kalau teman-teman tahu, ada salah satu penelitian yang mengatakan bahwa di Indonesia ini memang tipikal sampahnya itu kalau nanti sudah ke pembuangan akhir itu 60-70 persen itu masih sampah yang organik, sampah basah. Sehingga kalau kita ke tempat pembuangan akhir atau tempat pembuangan sementara pasti suasananya itu becek, basah, dan yang terasa sekali itu adalah bau. Kenapa? Karena sampah organik itu pasti nantinya akan bersinggungan dengan mikroorganisme, kemudian akan mengeluarkan bau gas metan. Gas metan inilah yang salah satu menyebabkan gas rumah kaca nantinya. Untuk yang pertemuan kali ini, saya sebenarnya ingin menekankan sampah secara umum dan nantinya sampah plastik itu ternyata bisa jadi mikroplastik. Teman-teman kalau di rumah sehari-hari, apakah ada yang tidak pernah buang sampah? Pasti pada buang sampah semua ya. Kalau Mbak Amelia, Mbak Amelia biasanya tiap hari apa sih yang dibuang? Sampah plastik, Bu. Misalkan bekas makanan yang kita beli, langsung dibuang ke tempat sampah, Bu. Cuma sampah plastik saja? Ada lagi yang lain? Mungkin makanan, Bu. Sampah makanan juga. Bisa makanan ya, biasanya ya. Kalau misal beli makanan kan juga kadang bungkusnya enggak semua plastik ya. Ada juga yang sekarang bungkus koran, bungkus kertas yang coklat, ada daun juga. Terus kadang bungkusnya itu sekarang seperti kotak tapi dari kertas. Ya kan ya? Sudah mulai. Nah, karena apa? Karena ternyata mungkin orang-orang jauh lebih perhatian sekarang dengan lingkungan. Karena kalau teman-teman lihat di sini, bahwa kalau seandainya kalian membuang sampah kertas, itu biasanya dia bisa terurai 2-5 bulan. Kalau kardus yang agak tebal, sekitar 5 bulanan. Tetapi kalau seandainya teman-teman buang plastik, kantong plastik. Biasanya kan kalau beli makanan, pasti abang go-sen atau go-foodnya itu kan sekalian bawa plastiknya ya. Ternyata kantong plastik satu aja itu 20 tahun paling lama dia terurainya. Kemudian kalau teman-teman setiap hari pakai barang elektronik, butuh baterai, baterai itu 100 tahun baru bisa terurai. Ini pun juga sebenarnya baterai ini masuk ke limbah B3. Kemarin kan kita sudah belajar limbah ya sedikit ya. Baterai itu masuk ke limbah B3 yang sebenarnya tidak boleh dibuang apa namanya, sembarangan ke tempat sampah. Sebenarnya harusnya ada penanganan khusus terhadap baterai. Tapi di Indonesia ini belum ada. Kalau teman-teman ada yang ngerokok di sini, puntung rokok ternyata 10 tahun. Susah juga ya terurainya ya. Karena mungkin lapisan kertas yang bagian luarnya itu ada campuran dengan beberapa sintetis plastiknya. Jadi dia terurainya ikut lama seperti plastik. Nah kalau teman-teman lihat, semacam kertas, kardus, koran, itu kita masih bisa menguraikannya dalam hitungan minggu ataupun bulan. Tetapi kalau plastik, itu bisa puluhan tahun. Plastik, eh kantong plastik, botol plastik, plastik. Di sini plastik maksudnya kayak plastik ini ya. Teman-teman kalau beli minuman, itu kan sekarang cupnya itu dari plastik. Nah itu maksudnya itu. Apalagi yang namanya sterofoam. Tidak dapat terurai. Jadi kalau teman-teman membeli makanan yang bungkusnya sterofoam, saya menganjurkan untuk mengingat di mana teman-teman beli makanan itu. Dan coba pelan-pelan tinggalkanlah. Atau kalau misalnya makanannya enak banget ya, tolong bilang ke penjualnya, Pak. Menurut salah satu materi saya, itu kalau seandainya sterofoam ini, ini bisa jadi tidak bisa terurai di lingkungan. Dia akan terus jadi sterofoam. Ya membahayakan sekali. Nah seluruh sampah ini bisa kita kategorikan. Ada sampah kertas. Sampah kertas dan sampah organik, ini kita bisa bilang dia sampah yang organik. Kertas itu kan sebenarnya bahan dasarnya kayu, serat kayu. Yang diolah, kemudian dia dijadikan bubur kertas. Kemudian nanti dia dipres sehingga jadi kertas. Nah jadinya kertas ini memang bisa terurai, tetapi memang membutuhkan waktu yang tidak secepat sampah-sampah sisa makanan. Kemudian ada gelas, ada plastik. Gelas ini maksudnya kaca. Kalau kaca di sini ada enggak ya? Oh enggak ada ya. Kaca juga terurahnya bisa ratusan tahun. Sehingga teman-teman pelan-pelan dari sekarang untuk bisa memaintain apa yang dibuang. Jadi saya punya prinsip gini. Kita ketika sudah melihat rumah kita bersih karena kita menerapkan membuang sampah pada tempatnya itu belum cukup sebenarnya. Yang harus teman-teman terapkan adalah kita harus mengurangi apa yang kita buang. Seandainya teman-teman terbiasa ke Indomart cuma beli satu susu aja gitu udah dikeresekin tolong mulai sekarang dikurangin. Kalau teman-teman masih bisa bawa silahkan bawa. Kalau teman-teman bisa naruh di tas silahkan masukin ke tas aja. Kalau ingat sebelum berangkat ke Indomart atau ke Alphamart atau ke Superindo gitu ya. Kalau memang ingat, oh ya saya harus bawa kantong belanja. Bawalah kantong belanja. Kalau saya lebih suka bawa kantong belanja saya taruh di mobil misalkan ya. Jadi kalau belanja udah otomatis ada. Kemudian kalau saya belanja lupa nggak bawa kantong belanja pasti saya pegang atau kalau dia punya dus mendingan saya pakai dus daripada pakai plastik. Memang yang susah itu adalah ketika kita membiasakan gojek ya. Gojek itu pasti kalau saya beli juga pasti bawa-nya pakai kresek. Apalagi kalau udah bonus yang jual pakai sterofon. Sudah kayak merasa bersalah banget. Kemudian Nah, teman-teman tadi saya bilang kalian sebenarnya harus sering-sering saya ajak ke tempat pembuangan. Karena saya juga ini sebelah saya pas lagi ada tempat sampah kelihatan bersih ya rumahnya. Tapi sebenarnya setiap hari orang pasti akan mengambil sampah dari tempat sampah kita untuk pertama kali itu dibuang di tempat pembuangan sementara. atau ada juga yang bilang tempat penampungan sementara. Dan kalau teman-teman jalan di sekitar rumah teman-teman itu pasti ada banyak. Biasanya satu RW satu desa itu punya satu. Di situ saja sudah kelihatan mulai wah tumpukan sampah banyak ya. Nah, truk-truk besar itu biasanya nantinya akan mengambil sampah yang dari tempat pembuangan sementara ini. Kemudian dibawa ke mana? akan dibawa ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Jadi ada TPS ada TPA. Tempat pembuangan akhir inilah yang nantinya akan benar-benar luar biasa sekali kalau teman-teman pernah main ke sana. Kita punya piungan nanti saya akan perlihatkan kebetulan di biologi itu semester ini itu mahasiswa semester 5 itu pasti ada kunjungan ke piungan. Supaya apa? Supaya mereka melihat oh sampah yang saya buang ujungnya seperti itu. Dan piungan itu luar biasa sekali sekarang sudah beberapa kali ditutup oleh warga karena air rembesannya itu sudah mulai mencemari ke air-air keran mereka. Bayangin aja kalian buka keran tapi bau atau mulai menghitam. boro-boro kita mau pakai buat minum ya buat mandi aja juga bingung ini bisa dipakai apa enggak. Nah piungan itu nanti akan saya ceritakan lebih lanjut karena luar biasa sudah sangat overload dan pemerintah masih bingung sekarang gimana penanganannya. Kalau ini yang sebelah kanan ini adalah tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST. Sama sebenarnya prinsipnya dengan TPA tetapi kalau TPST itu memang dia sudah di olah sedemikian rupa supaya tidak seterbuka TPA. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi pengolahan sampah di TPA itu ada dua tipe. Ada yang open dumping. Open dumping itu semua sampah kalau dari truk datang buang 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 itu empuk semuanya sehingga kebuka pemulung juga nginjek sampah udah biasa baunya luar biasa yang gak karuan kemudian open dumping itu penyumbang gas metan terbesar di bumi ini karena biasanya yang namanya TPA itu bukan cuman luasan serumah kalian bukan TPA itu sudah bisa sampai puluhan hektare jadi adakah disini yang orang Jogja saya sarankan habis ini kalian main pakai motor TPA piungan silahkan main pasti kalian akan tercengang melihat luar biasa luasnya TPA itu TPA piungan itu luasnya itu sudah 16 hektare dan itu saja sudah overload sejak tahun 2012 sekarang warga mungkin hampir tiap bulan kalau ada permasalahan pasti warga itu menutup akses supaya truk-truk tidak bisa masuk ke sana dan kalau sudah warga menutup seperti itu wah satu Jogja kelimpungan karena pasti sampah numpuk di mana-mana tetapi memang pemerintah kota Jogja sendiri tidak bisa memberikan solusi bagaimana seharusnya pengelolaan TPA yang baik ada yang namanya sanitary landfill kalau sanitary landfill ini seperti di TPA Bantar Gebang kalau teman-teman orang Jakarta orang Bekasi itu pasti kalian tidak asing dengan kata-kata TPST sebenarnya TPST Bantar Gebang karena semua sampah yang dihasilkan itu nantinya akan dibuang ke daerah Bantar Gebang ini nah Bantar Gebang ini sudah satu tahun atau dua tahun terakhir itu sudah mengubah yang tadinya open dumping sekarang sanitary landfill dengan cara kalau kalian lihat disini ini semua area sudah ditutup oleh tanah tujuannya apa supaya gas metan yang dihasilkan itu tidak langsung keluar ke atmosfer kemudian berharap dengan ditutup tanah seluruh mikroorganisme yang ada di dalam tanah itu menguraikan semua sampah yang ada di bawahnya terus ini truk kalau datang gimana ya bu biasanya truk kalau datang itu nanti sudah ada arah jadi seluruh area ini itu bertahap dibuka misalkan area yang dibuka mungkin daerah sini kali ya ini jadi ketika truk datang tumpuk tumpuk nanti kalau daerah sini penuh baru ditutup tanah nanti dibuka lagi yang sebelahnya truk datang tumpuk ditutup lagi dengan tanah nanti dibuka lagi yang sebelahnya jadi membuka areanya itu bertahap ada yang ditutup hanya dengan tanah ada juga yang tanah plus dengan plastik ini plastiknya memang kedap untuk menampung gas metan nanti gas metannya itu ada pipa penyalurannya mungkin disini tidak terlihat pipa penyaluran ini pipa penyaluran ini nantinya yang akan menampung gas metan karena gas metan ini juga ternyata dia bisa dikonversi teman-teman fisika pasti nanti akan diajari mungkin entah dengan genset atau dengan apalah saya lupa untuk jadi listrik kalau teman-teman dulu pernah dengar biogas biogas itu kan dia memanfaatkan gas metan yang ditampung di instalasi biogasnya itu untuk jadi listrik oke atau gas metannya ini bisa disalurkan ke pipa-pipa untuk jadi pengganti LPG untuk memasak itu juga bisa dilakukan di Indonesia saat ini mungkin belum ada yang memanfaatkan seperti ini tapi setidaknya yang ditutup tanah sudah dibantar gebang kalau tidak salah di Surabaya juga sudah kalau Jogja masih full open dumping nah ini adalah contoh sanitari landfill di TPA Bantar Gebang di Bekasi teman-teman saya nyalakan videonya kalau terdengar suaranya bilang terdengar ya kalau enggak bilang enggak kedengeran suaranya tidak ibu belum belum terdengar enggak kedengeran belum masih belum kedengeran ya belum belum saya semalam udah mencoba-coba bisa kok sebentar ya saya tadi malam tuh sampai tidur jam 2 gara-gara ngotak ngatik ini supaya kedengeran tapi bisa kedengeran apa yang harus saya lakukan ya atau saya sambil buka sebentar ya sebentar ya sebentar ya lagi sebentar ya abone Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sementara kalian silakan buka chat. Saya kasih link-nya. Lihat sendiri-sendiri dulu ya. Coba, ini videonya 5 menit. Kalian coba lihat sendiri dulu. Semoga bisa ditandem sambil nge-zoom sambil lihat video. Bye. 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 selamat menikmati selamat menikmati baik Bu terdengar jadi setiap sampah yang keluar itu di bawahnya itu pasti bakal banyak air lindi nah di bawah TPA di piungan juga sama itu pasti nanti ada saluran pipa yang mengalirkan air lindi itu ke ini namanya instalasi pengelolaan air lindi kemarin kita udah belajar ada IPAL kan ya teman-teman ya kalau ini instalasi pengelolaan air lindi kenapa air lindi itu harus diolah karena air lindi ini nantinya akan dibuang ke sungai bayangin aja air lindi di setiap TPA itu warnanya hitam, bau wah luar biasa banget kalau itu langsung dibuang ke sungai sungai kita akan bahaya sekali apalagi laut, tempat ujungnya pembuangan dari semua sungai sehingga air lindi itu perlu diolah nah mengolah air lindi itu gak cuma butuh satu tahap kalau di piungan itu ada tujuh kolam dengan berbagai treatment yang berbeda kalau ini di piungan eh di bantar gebang kalau tidak salah tadi ada sama ya lebih dari lima ya kalau bantar gebang ini malah sudah mengubah gas metan sudah jadi listrik dengan mesin tadi nah ini sampah organik ini beberapa sudah diolah jadi kompos kalau piungan belum nah ternyata ini sampah-sampah dari pasar tradisional yang benar-benar menghasilkan sampah yang organik truk yang biasa masuk ke TPA itu memang harus lewat jembatan ini jembatan penimbangan di TPA piungan juga ada nanti di data ya truknya beban muatannya berapa ini malah kalau yang di TPST bantar gebang habis ngangkut sampah ditaruh di TPST harus dicuci dulu supaya pas ke kota steril dari kuman-kuman oke ini saya cepatkan saja teman-teman bisa lihat ya bedanya oke kemudian nah tadi suara saya kedengarkan ya teman-teman ya terdengar ibu oke ini adalah piungan kita bandingkan sama piungan saya ke piungan itu sekitar dua minggu lalu karena memang saya ada penelitian di sana saya sedang penelitian mikroplastik mikroplastik nanti saya jelaskan tahun lalu saya membimbing empat mahasiswa untuk meneliti kandungan mikroplastik di sungai Jogja jadi mikroplastik itu singkat cerita adalah plastik yang terurai jadi ukuran mikro dan dia bisa tertelan oleh ikan-ikan di sungai maupun yang di laut atau tertelan oleh udang tertelan oleh kepiting semua biota yang ada di laut itu sekarang sudah memakan mikroplastik dan tanpa disadari kita sebagai manusia apalagi Bu Susi dulu menganjurkan kita wajib makan ikan itu jadinya plastik yang ada di ikan tersebut sekarang sudah ke kita sudah banyak penelitian mikroplastik yang mengatakan bahwa di fesis manusia itu sudah banyak mikroplastik bahkan ada beberapa penelitian membuktikan di garam garam dapur yang kalian pakai itu banyak mikroplastiknya kemudian yang mencengangkan lagi adalah ternyata beberapa mikroplastik itu bisa masuk ke keran-keran minum nah saya lagi penelitian di piungan untuk dua mahasiswa saya tahun ini itu ingin tahu karena di sekitar piungan ini padat sekali penduduknya apalagi penduduk yang berprofesi sebagai memulung nah coba bayangkan ada sampah tingginya bisa puluhan meter saya yakin pasti sampah ini sudah terurai ini kan piungan ini dari tahun 1992 1992 pasti sejak 20 tahun yang lalu itu atau 30 tahun yang lalu itu sudah banyak yang terurai jadi mikroplastik dan bisa jadi masuk ke saluran air tanah di bawah ini dan kalau mereka pakai sumur saya yakin pasti terangkat dan terminum ya bahaya sekali ini kita lihat piungan itu sangat terkenal sekali dengan sapi warga di sana itu membiarkan sapi-sapi mereka untuk makanan semua sampah yang ada ditumpukan ini supaya gratis bayangin saya gak tahu lagi itu perut sapi isinya udah apa apalagi jangan sampai kalian sekali-kali kurban beli sapi dari piungan ya bahaya banget piungan ini kalau kalian lihat ke atas ini tingginya sudah 10 sampai 20 meter tetapi tingginya bukan cuma itu aja tetapi piungan ini sebenarnya dulunya itu ketika belum ada sampah itu adalah cekungan lembah ke bawah yang dalamnya itu adalah 40 meter jadi kalau ke atas teman-teman lihat ini 20 meter sebenarnya total tumpukan sampah di piungan itu sudah 60 sampai sekarang mungkin menuju 70 meter tinggi banget ini zona 1 zona 1 ini yang ini yang warna kuning saya dari kantor saya sedang berjalan ke sini untuk melihat instalasi pengelolaan air lindinya yang sebelah sini zona 1 sudah tidak digunakan lagi karena sudah terlalu overload yang sudah nah ini adalah zona 3 zona 3 yang paling ujung ini zona yang masih aktif jadi setiap ada truk datang biasanya truk lewat sini lewat zona 2 zona 2 juga sudah pasif sudah terlalu overload yang masih agak kosong zona 3 ini zona B ini zona 3 ini sebagian zona 2 yang sudah terlalu penuh sekarang di TPA Piyungan ini sedang ada proyek untuk memasang pager di sekeliling supaya sampah itu tidak masuk ke jalan kemudian ini adalah si kolam-kolam pembuangan air lindinya di sini ada ada 7 kolam ini ini fresh banget dari pipa yang ada di bawah TPA Piyungan ini sudah kolam 2 ini kolam 3 ini kolam 4 ini kolam 5 kolam 1 itu cuma buat pengendapan sampah kolam 2 ditambah dengan zat kimia kolam 3 4 5 ini sudah ditambah dengan air rasi supaya oksigennya tinggi sehingga mikroorganisme yang dia bisa menyerap logam berat yang ada di air lindi ini apalagi mikroorganisme yang harus butuh oksigen dia bisa bekerja kemudian ini tadi ini adalah kolam 3 4 5 ini adalah kolam ke 6 ternyata ya masih item banget kolam ke 6 itu kalau kalian lihat ya ini kolam ke 6 saya lupa treatmentnya apa kayaknya dikasih mikroorganisme terus ini adalah kolam ke 7 yang ini nih ini kolam ke 7 terakhir dan yang mencengangkan lagi adalah ternyata kolam ke 7 itu masih bau masih hitam dan dia langsung dibuang kita bilangnya outlet ya ini masih hitam dan ini sudah sungai ya ini tadi outletnya dan ternyata dia sudah tuh sana bangunin lihat masih hitam bau dibuang ke sungai nanti ini ini sebenarnya hanya got ya selokan nanti ujungnya ke sungai opak yaudah sungai opak saya gak kebayang itu tercemarnya kayak apa ini karena musim kemarau ya jadi airnya sedikit oke ada ada juga penelitian yang mengatakan 25% sampah yang di daratan itu pasti ke sungai dan kalau sampahnya sampah organik bisa terurai di sungai tapi kalau sampah plastik ya sudah tertumpuk seperti ini oke ini yang ini citarum sungai kebanggaan warga Jakarta Bogor Bandung ya karena melewati banyak sekali kota besar dan ini sampah dari teman-teman semua yang tinggal di sana nah sedikit cerita tentang mikroplastik mikroplastik itu adalah plastik besar yang terfragmentasi karena sinar UV ada karena goncangan fisik mungkin terkena ombak atau arus air sungai ya atau oksidasi oksidasi itu oksigen itu ternyata mengaktifkan mikroorganisme sehingga dia bisa menguraikan plastik jadi ukuran lebih kecil harapannya kan terurai dan hilang ya tapi ternyata tidak ternyata sampah plastik itu sekarang justru ketika dalam ukuran kecil itu jauh membahayakan juga ukurannya bisa 1 mikron sampai 5000 mikron dan ketika dia sudah masuk ke tubuh manusia dia bisa menyumbat usus dan plastik itu kalau di usus entah hewan atau di manusia dia kan kecil tapi ujungnya suka gak rata ya dia bisa menyayat-nyayat usus sehingga suka radang bisa sampai karsinogenik atau menyebabkan kanker kalau akumulasinya terlalu tinggi ini contoh penelitian mikroplastik yang diambil dari air sungai ternyata banyak sekali mikroplastik yang ditemukan kalau ini adalah mikroplastik hasil penemuan saya di sungai-sungai kota Jogja ada yang warnanya aja masih ini mungkin bungkus plastik besar dulu lucu ya tapi ternyata sekarang udah 0,2 mm ya kecil dan membahayakan ini hasil salah satu penelitian saya di sungai Progo saya tuh tidak cuma di Progo ada di sungai besar Code Winongo Gajawang Opak nah ini contoh yang Progo aja ternyata sudah ada hasil setiap 1 kg sedimen saya ngambilnya di sedimen 1 kg sedimen itu ada 467 mikroplastik yang mencengangkan itu di Jakarta sampai 38.790 mikroplastik dalam 1 kg sedimen coba kalian angkat beras 1 kg segitu mikroplastiknya ada 38.000 ya bayangkan saja ya ini beberapa hasil penelitian dari beberapa jurnal saya kumpulin ternyata Progo di nomor 4 terbesar sedang saya coba publish di jurnal nanti kalau sudah publish saya beritahu ya nah salah satu solusi biologis yang biasa saya gunakan untuk mengelola sampah tapi ini baru sampah yang organik itu pakai maggot maggot ini adalah fase larva dari lalat mentara hitam atau black shoulder fly dia lalat baik karena tidak punya juluran lidah biasanya lalat yang masuk ke rumah itu lalat-lalat hijau lalat hitam yang dia punya julur lidah sehingga dia bisa menginfeksi berbagai makanan di rumah kita karena lidahnya itu sangat banyak mengandung kuman kalau dia ini lalatnya besar dan larvanya ini suka makanan sampah organik dan proteinnya tinggi jadi larva ini nanti kalau sudah makanan sampah organik bisa diambil untuk pakan ternak gizinya bagus sekali di biologi kami sedang banyak pengembangan ke arah maggot ada penelitian ada dosen yang meneliti maggot kalau dikasih kelele pertumbuhannya lebih cepat dan besar kalau saya lebih ke sampah seberapa cepat maggot itu menguraikan sampah ini ada alat saya ini nampung air lindi ini bolongnya ada bolong-bolongannya kalau ini sampah sampah di rumah oke oh sudah selesai ternyata ini pas banget waktunya tinggal satu menit lagi ada satu pertanyaan yang ingin ditanyakan silahkan izin bertanya ibu oke silahkan kita berdasar video yang dari youtube tadi itu kan saya mau tanya itu kan tadi sampahnya kan ditutup dengan tanah nah itu tanahnya tuh sembarang tanah atau diperoleh dari mana dan fungsi dari adanya unit terbuka hijau di sekitar pembuangan sampah selain untuk mengurangi dari gasnya tadi apalagi ibu selain fungsi untuk mengurangi dampak dari gas sebenarnya tanahnya terima kasih sebenarnya ruang terbuka hijau kan area untuk mengubah gas karbon jadi oksigen ya sehingga dia bisa jadi penghasil oksigen kemudian tadi tanah jadi Pemprov DKI itu bekerjasama dengan salah satu perusahaan swasta yang bisa mengambil tanah saya lupa ngeruknya dari mana itu untuk ditiban disitu ini bentar lagi habis nanti kalau mau ada pertanyaan kita lanjut ke link yang berikutnya jadi Pemprov DKI itu kerjasama-sama perusahaan ketiga yang menghasilkan sampah itu sampah khusus kayaknya bukan sampah spesial ya tapi dia ngambilnya dari satu tempat tertentu ini kita lagi mati terima kasih